Negara tersandera impor tidak cukup hanya jengkel Naiknya harga minyak goreng, batu bara, dan bahkan makanan pokok belakangan ini adalah contoh nyata relasi bagaimana kebijakan negara yang harus mengikuti kepentingan swasta yang tak lain adalah para oligarki Ini bisa dilihat dari tak berdayanya negara dalam mengatasi derasnya impor barang kebutuhan pokok rakyat bahkan untuk kebutuhan belanja negara sekalipun Beberapa hari lalu Presiden Jokowi mengungkapkan rasa geram dan jengkelnya akan budaya impor Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia di Bali Jumat 25 Maret 2022 Sungguh satu ungkapan yang miris dan tragis apalagi dengan masa kepemimpinan yang sudah 8 tahun berjalan dan yang dikelupkan pun barang-barang impor berbasis manufacturing Padahal ada yang lebih tragis dari fenomena impor yaitu komoditas berbasis agraris yang nyata-nyata infrastruktur penopangnya berupa alam yang subur dengan mayoritas rakyatnya sebagai petani tapi faktanya negeri ini harus bergantung dengan impor Badan Pusat Statistik menyebutkan pada Juli 2021 Indonesia diketahui melakukan impor beras sebanyak 41,6 ribu ton dengan nilai mencapai 18,5 juta USD atau setara dengan 266,4 miliar rupiah Realitas dan faktor penyebab tidak berdayanya negara yang pada akhirnya harus mengikuti keinginan oligarki lokal maupun global dalam setiap kebijakan khususnya ekonomi adalah sebuah realitas yang mudah dibaca Semua berawal dari bagaimana sistem kapitalisme bekerja Jargon globalisasinya telah berhasil melenyapkan berbagai hambatan berbagai tarif, berbagai biaya masuk, berbagai pajak dan ketentuan-ketentuan suatu negara dalam mengatur perekonomiannya Apalagi negeri ini yang jumlah penduduhnya sangat besar tentu sangat menggiurkan bila dijadikan target pasar Pada tatanan implementasi, para kapitalis berjubah oligarki melakukan langkah pertamanya lewat jargon pentingnya swastanisasi yakni mengubah sektor publik menjadi sektor swasta Inilah awal bagaimana pemerintah menjalankan semua regulasi yang bergerak melayani kepentingan sektor swasta yang pada akhirnya menguasai perekonomian secara nyata Kapitalisme dengan jargon globalisasinya telah menginjeksikan satu implementasi berupa sistem pasar yang disebut pasar modal Disanalah pasar saham, surat berharga, pasar mata uang diperdagangkan yang pada akhirnya menjadi alat para kapitalis untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar tanpa harus melakukan kegiatan ekonomi yang real bahkan tanpa adanya investasi secara real sekalipun Sehingga pasar modal menjadi alat penjajahan yang efektif dan efisien Inilah yang sebenarnya akar dari tingginya harga batu bara, minyak goreng, gas, dan bahan pangan lainnya Karena sistem perdagangannya tidak terjadi di sektor real tetapi justru terjadi di pasar modal bahkan dengan pola kontra jangka panjang Muara dari semua kekecauan ini pada prakteknya menghasilkan bentuk negara yang terjajah di mana para pemodal oligarki yang kian berdaulat bahkan negara yang harus mengikuti kehendak pasar dan pemilih modal sedangkan rakyat hanya bisa pasrah dan kian menderita Hal biata sejatinya adalah residu peradaban yang sampai kapanpun akan terus berlanjut kalau tidak segera dihentikan dan solusi menghentikan hal tersebut ada dalam sistem ekonomi Islam Karena dalam sistem peradaban Islam regulasi negara diatur dengan syariat Islam secara kafah dengannya stabilitas harga merupakan fakta yang bisa dilihat secara periodik Realitas tersebut bisa terjadi karena saat sistem ekonomi Islam dijalankan maka sektor yang berpotensi goror, maisir, dan riba seperti pasar modal akan dihentikan maka ketersediaan supply and demand akan terjaga penimbunan barang akan diberikan hukuman yang keras dan berbagai penguasaan sumber daya alam dan fasar yang vital akan diatur dengan standar syariat sehingga realitas ekonomi yang nyaris tanpa inflasi sangat memungkinkan dari sanalah akan terwujud tata kelola ekonomi yang berkeadilan dan mensejahterakan bisa diwujudkan jauh dari realitas rusak yang terjadi saat ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati